Oke, kalau gitu mari dimulai acaranya, dipersilahkan untuk Miss Dina, Gio, dan juga Okta, waktu dan tempat yang akan dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terdengar ya suara saya. Jelas. Oke, terima kasih banyak Kak Azalia ya atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih banyak juga kepada Panitia semua sudah menyiapkan acara yang sangat baik hari ini. Selamat siang Bapak, Ibu, Kakak, Adek sekalian ya. Saya lihat kayaknya sudah banyak sekali peserta hari ini. Berarti banyak yang antusias dan juga penasaran ya apa itu biomedicine dan what can you do with biomedicine. Oke, tadi sudah diperkenalkan sama Kak Azalia. Kita punya dua pembicara luar biasa hari ini ya. Ada Kak Gio Fidelito dan juga Kak Oktalia Farah. Nanti pembicara pertama kita adalah Kak Gio. Nanti setelah presentasi dari Kak Gio akan langsung dilanjutkan dengan presentasi dari Kak Oktalia. Nanti setelah kedua pembicara menyelesaikan presentasinya, nanti baru kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab ya. Tapi sebelumnya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan sudah langsung boleh dituliskan di chat box ya di bawah layar. Nanti akan kita hold dulu, tapi di akhir acara akan saya bacakan dan sampaikan kepada kedua narasumber kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dulu ya dengan pembicara pertama kita, Kak Gio Fidelito, yang saat ini sedang menempuh studi S3 atau PhD di University of Melbourne. Oke, baik Kak Gio, boleh dimulai langsung, bisa dibagikan screennya. Halo semuanya, selamat siang ya di Indonesia buat teman-teman, Bapak, Ibu yang telah hadir pada sesi webinar hari ini. Nah, webinar hari ini topiknya adalah tentang biomedicine. What can you do with biomedicine? Nah, di sesi pertama ini saya akan bahas tentang biomedicine itu apa, dan saya akan fokus lebih lanjut tentang penelitian di bidang biomedicine, serta ke depannya, what is the future of biomedicine itself. Jadi fokus saya lebih ke arah penelitian, nanti di sesi selanjutnya, Octalia akan lebih membahas tentang industri, ataupun bidang-bidang biomedicine, aplikasinya di bidang industri seperti apa. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan menceritakan pengalaman akademik saya dari waktu saya masih di I3L, hingga sekarang saya melanjutkan studi S3 saya di University of Melbourne. Jadi saya waktu itu join di I3L pada tahun 2015, jadi saya ada di angkatan kedua waktu itu, dan sebenarnya saya daftarnya untuk jurusan biotechnology. So, I was not applying for biomedicine. Jadi waktu itu saya juga nggak begitu tahu apa sih sebenarnya biomedicine itu, tetapi karena saya tertarik tentang genetic engineering, saya juga tertarik tentang molecular biology, jadi segala hal yang berbeda tentang DNA, RNA, protein. Dan saya pikir karena di Indonesia bioteknologi sudah ada di kampus-kampus yang lain, dan jadi saya lebih familiar tentang bioteknologi itu sendiri. Nah, tetapi karena kita di I3L waktu itu, saya rasa sekarang juga masih sama. Jadi di tahun pertama kita belajar dulu semuanya secara general, jadi salah satu tahun kita boleh pindah jurusan. Jadi saya pindah dari biotechnology ke biomedicine, karena saya rasa patient saya sendiri lebih ke arah hal-hal yang berhubungan tentang kesehatan manusia. Sedangkan di bahas teknologi itu skopenya lebih luas. Jadi bisa masuk ke lingkungan, bisa masuk ke industri, bisa masuk ke food juga. Nah, selama berkuliah di I3L sendiri, saya beruntung sekali bisa melakukan internship ataupun penelitian di Suture University di China, dan juga di Singapura, di Duke and U.S. Medical School di Singapura. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan untuk magang, dan juga menyelesaikan tesis saya di Duke and U.S. Medical School di Singapura. Dan akhirnya saya lulus pada tahun 2019 kemarin. Dan pada tahun yang bersamaan, jadi saya lulus itu sekitar di bulan Juli, itu sedang skripsinya. Dan di bulan Oktobernya, saya langsung menunjukkan studi S3 saya di University of Melbourne. Dan inilah lab saya, kurang lebih ini profesornya, dan juga teman-teman saya di lab. Dan saya juga beruntung karena dalam program S3 ini, saya juga disupervisi oleh profesor dari Monash University. Jadi saya dapat akses untuk beberapa research institute yang ada di Australia, termasuk di Peter Mac Castle Center, dan juga di Bio21 Institute. Oke, enough about me. Let's talk a little bit more about what is biomedicine. Mungkin banyak juga yang bingung apa tadi saya juga lihat di pertanyaan apa bedanya biomedicine, medis, dan juga tentang bioinformatics. Tapi saya harap di akhir sesi ini kita jadi semakin jelas apa perbedaan dari ketiga jurusan itu. Nah, secara general, biomedicine adalah collective name ataupun gabungan ilmu yang berhubungan tentang biologi yang fokusnya itu dipusatkan pada kesehatan manusia. Jadi, kalau misalnya biologi itu sendiri lebih ke ilmu murni, biomedicine adalah ilmu terapan. Jadi, adalah aplikasi dari gabungan-gabungan ilmu biologi yang berhubungan tentang kesehatan manusia. Dan kita jadikan satu dalam umbrella term, yaitu biomedicine. Nah, kalau di luar negeri itu sama seperti biomedical science. Jadi, itu hanya perbedaan nama. Jadi, kalau kayak di UK, mereka biasa lebih sering menyebutnya biomedical science. Lalu, sebenarnya, apa sih yang kita pelajari di biomedicine? Yang kita pelajari di biomedicine itu banyak banget. Tapi, yang secara mendasar, kita belajar tentang molecular and cellular biology. Jadi, tentang apa itu sel, bagaimana sel itu berkembang, apa saja yang ada di dalam sebuah sel. Kita juga belajar tentang genetika. Jadi, misalnya soal DNA, terus keturunan itu seperti apa. Kita juga belajar tentang microbiologi. Jadi, segala sesuatu dalam ukuran mikro, mulai dari bakteri, parasit, ataupun juga virus juga akan dipelajari. Kita juga belajar tentang immunology. Saya rasa immunology is becoming more interesting, karena sekarang saya rasa semakin banyak orang tahu apa itu herd immunity. Karena itu juga hal-hal yang kita pelajari di immunology. Kita juga belajar tentang human anatomy and physiology, hematology, neuroscience, oncology, and virology. Jadi, secara umum, yang kita pelajari adalah segala aspek yang merupakan kesehatan manusia yang fokus itu di bidang biologinya. Karena ada juga yang namanya biomedical engineering. Kalau biomedical engineering, engineering itu adalah teknik. Jadi, teknik biomedik, mereka lebih fokus ke bagian fisikanya, ke bagian hal-hal yang berubah dengan teknologi, ataupun alat yang dibuat untuk membantu manusia, ataupun untuk menunjang kesehatan manusia. Contohnya seperti lengan prostetik, ataupun alat-alat kesehatan lain. Nah, itu masuknya ke biomedical engineering. Tetapi kalau kita di biomedicine, kita lebih ke sains dari kesehatan manusianya itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pengembangan suatu obat, termasuk juga sebenarnya vaksin, ataupun segala sesuatu yang diproduksi untuk kesehatan manusia. Jadi, kita mulai dari suatu penyakit. Contohnya, saya tidak mau membawa corona di sini. Biar nanti dibahas saja di sesi selanjutnya. Saya akan lebih fokus ke kanker, karena penelitian saya juga dikanker. Misalnya, kita bicara soal kanker payudara atau breast cancer. Breast cancer itu sudah diketahui, Tapi, ada juga sebagian besar yang disebabkan oleh mutasi dari gen BRCA2. Jadi, BRCA2. Nah, itulah yang bisa kita gunakan sebagai target. Nah, di biomedicine kita akan melihat dari hal yang sangat mendasar. Jadi, dari suatu penyakit, kita akan mencoba mencari tahu penyebabnya itu apa. Itu adalah poin pertamanya. Setelah kita tahu penyebabnya itu apa, kita akan berusaha mencari cara kira-kira bagaimana kita bisa mengobati penyebab dari suatu masalah itu. Misalnya tadi, BRCA2 gene. Kita sudah tahu gennya apa. Gen itu penting untuk replikasi ataupun... Itu sangat penting dalam pengembangan ataupun pembelahan sel di dalam tubuh kita. Nah, setelah kita tahu targetnya itu, kita akan coba cari kira-kira apakah kita bisa mendesain suatu obat untuk melawan BRCA2 ataupun untuk menargetkan dari BRCA2-nya itu sendiri. Nah, caranya ada begitu banyak. Mulai dari secara komputasi, disitulah masuk bioinformatika. Jadi, bioinformatika akan membantu menggunakan komputer, kita bisa memprediksi. Kira-kira kalau misalnya kita punya obat dengan senyawanya seperti ini, kita simulasikan secara komputasi apakah dia bisa menunjukkan aktivitas tertentu dengan gene BRCA2. Nah, kita yang juga akan melakukan uji secara in vitro ataupun in vivo. Apa itu in vitro dan in vivo? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi, kita di biomedicine akan berusaha melakukan uji-uji, termasuk uji di tikus ataupun hewan uji lainnya. Nah, selanjutnya, nanti farmasi akan masuk di bagian bagaimana mengoptimisasi suatu obat untuk dicerna ataupun dikonsumsi oleh manusia ataupun oleh kita semua. Gimana caranya? Apakah obat itu jual lebih bagus jika itu disuntikkan? Apakah lebih baik diminum? Ataupun dengan jalur-jalur administrasi lainnya? Dan yang bagian terakhir adalah dari kedokteran itu sendiri, atau kita bilang medicine. Jadi, medicine itu sudah akan lebih fokus tentang pasiennya. Jadi, kalau dokter fokusnya ke pasien, kita di biomedicine akan jauh lebih fokus tentang penyakitnya dan berusaha mencari cara untuk melawan penyakit tersebut. Itu adalah secara general perbedaan antara biomedicine, farmasi, dan medicine itu sendiri. Oke. Nah, biomedicine itu sendiri kan tadi saya sudah jelaskan seperti umbrella term. Jadi, dia meng-cover segala sesuatu yang berhubungan tentang kesehatan manusia dari aspek biologinya. Di iTrial sendiri itu kita cuma punya dua streaming, yaitu jadi di tahun ketiga, ketika kamu masuk di biomedicine, kamu akan dikasih sebuah pilihan. Apakah kamu mau ambil program di tumor biology atau di infectious diseases. Jadi, kalau di tumor biology, kamu akan belajar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kanker. Kalau di infectious diseases, kamu akan belajar sesuatu yang berhubungan tentang penyakit-penyakit infeksi. Bakteri, virus, parasit. Nah, saya di sini memberikan contoh misalnya di University of Melbourne, kita punya kurang lebih 12 spesialisasi. Dan kalau kita bandingkan untuk spesialisasinya, di University of Melbourne, untuk program biomedicine, 12 spesialisasinya ini bersifat lebih dasar. Sedangkan di iTrial itu sifatnya lebih spesifik dan lebih applied, lebih terapan. Tapi secara general, there is no single thing to say that this one is better than the other one. It's just that yang kita lihat di sini adalah bagaimana caranya kita membedakan antara aplikasi ataupun kita secara ilmu dasar itu sendiri. Nah, mungkin juga banyak teman-teman yang bingung, kalau misalnya saya nggak tertarik antara tumor atau saya juga nggak tertarik tentang penyakit infeksi, saya tertariknya di misalnya neuroscience atau saya tertariknya di bidang cosmetic science. Nah, saya harusnya masuk ke spesialisasi mana? Nah, kita juga bisa analogikan, kalau misalnya tumor biology itu tidak hanya tentang kanker, tetapi tumor biology adalah ilmu yang fokusnya itu tentang segala sesuatu ataupun segala penyakit yang disebabkan dari dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan infectious disease adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sesuatu yang dari luar berusaha untuk masuk dan melawan kita. Jadi, streaming diet trial itu sendiri tidak sesempit itu dalam arti tumor, kamu harus belajar tentang kanker saja. Tetapi aplikasi ataupun penggunaan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di tumor biology juga akan bisa digunakan untuk bidang-bidang lain yang berhubungan tentang kesehatan manusia yang disebabkan oleh sesuatu yang dari dalam tubuh kita sendiri. Contohnya, rasa kosmetik sains itu sangat relatable juga di tumor biology. Nah, bagaimana soal prospek tarirnya ketika lulus dari biomedicine, saya bisa jadi apa? Balik lagi, kembali lagi ke masing-masing dari kita. Kalau saya pribadi, saya tertarik di bidang penelitian, makanya saya memilih untuk lanjut studi S3. Tetapi, banyak juga teman-teman saya yang tertarik untuk masuk ke industri karena mereka merasa mereka bisa melakukan dampak yang lebih langsung. Atau juga di saat COVID ini, banyak juga teman-teman saya memilih untuk kerja sebagai teknisi di laboratorium-laboratorium COVID dengan berkontribusi langsung di sana. Nah, tetapi secara general, karir prospeknya itu bisa dibagi menjadi tiga. Mulai dari akademia, jadi peneliti seperti saya, ataupun yang kedua itu masuk ke bisnis. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri. Mulai dari produksi obat-obatan, ataupun penelitian penemuan obat baru di industri obat-obatan. Yang terakhir, bisa juga masuk ke arah government. Jadi, policy making, ataupun membuat kebijakan-kebijakan yang berdasarkan sains. Dan saya rasa dengan pandemi sekarang ini, kalau kita lihat dari policy-policy yang ada, kan memang seharusnya dibutuhkan ilmu-ilmu biomedicine. Misalnya, lockdown itu harus berapa lama? Dan juga lockdown itu efektifnya seperti apa? Nah, itu juga membutuhkan ilmu-ilmu biomedicine yang memang mereka mengerti. Jadi, kira-kira, oh kalau transmisi itu secara droplet dan lain sebagainya, terus R0 itu apa dan lain sebagainya, itu akan dipelajari di infectious diseases. Jadi, mereka mempunyai basic ilmu itu. Jadi, secara umum bisa dibagi jadi tiga, akademia, bisnis, or government. Nah, saya akan lanjut aja langsung, fokus ke penelitian-penelitian di bidang biomedicine. Karena saya sendiri dari tumor biology, jadi saya ada bias sendiri dalam presentasi kali ini, saya akan lebih fokus ke tumor biology, dan saya tidak akan diskusi lebih banyak tentang COVID, karena nanti juga akan di cover oleh Octavia. Nah, kalau kita bicara penelitian biomedicine, kita juga memerlukan model ataupun objek dari penelitian kita. Nah, secara general kan sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga, secara in vitro, in vivo, dan ex vivo. Secara in vitro, jadi kita berusaha mengembangkan sesuatu dari organisme aslinya, ya, dari organisme aslinya, kita manipulasi, dan kita coba kembang biakan di luar dari organismenya itu sendiri. Nah, contohnya, di sini ada bakteri, jadi kita bisa mengembangkan bakteri, bisa memperbanyak atau mengembang biakan bakteri di laboratorium. Untuk apa? Ada begitu banyak aplikasinya, tergantung nanti downstream, ataupun setelah itu, apa yang akan dilakukan dengan bakterinya. Tetapi, ya, aplikasinya sangat banyak sekali. Nah, di sisi lain yang kedua di sini adalah, contohnya, pengembang biakan, ataupun kita memperbanyak sel manusia. Jadi, misalnya kita ada pasien, pasien kanker, dan kita tertarik untuk mempelajari kanker dari pasien itu sendiri. Nah, kita bisa berusaha untuk mengisolasi sel kanker tersebut, dan kita bisa memperbanyak sel kanker itu di laboratorium. Nah, nanti kita kembang biakan di media yang berwarna pink ini. Jadi, di media ini adalah nutrisi-nutrisi yang kita berikan untuk sel itu untuk tumbuh. dan secara general atau secara sederhana, jadi sel itu akan menempel di plastik yang ada di wadah ini, dan kita kasih nutrisi untuk dia tumbuh. Itu salah satu hal yang kita lakukan begitu banyak berkali-kali di penelitian kanker. Nah, selain ini itu kita juga bisa menggunakan animal model, ataupun hewan uji. Mulai dari tikus, mulai dari zebrafish, dan juga dari drosophila. Kenapa kita menggunakan binatang? Karena kita dengan menggunakan binatang, kita bisa mempelajari penyakit itu sendiri dalam situasi yang menyerupai manusia. Karena kalau kita meneliti sesuatu secara in vitro, kita sudah memanipulasi situasi ataupun kondisi dari sel itu sendiri. Sedangkan kalau secara in vivo, sel itu tumbuh kembangnya ataupun berproliferasi atau membelah diri dalam situasi yang lebih kompleks. Karena manusia, kalau kita lihat misalnya kanker, kanker itu tumbuh bukan hanya kankernya saja, tetapi banyak juga sel-sel lain di dalam tubuh kita yang ternyata membantu sel kanker untuk tumbuh. Contohnya apa? Contohnya adalah sel lemak. Sel lemak itu bisa menghasilkan begitu banyak nutrisi bagi sel kanker untuk tumbuh. Nanti saya juga akan membahas tentang itu di diskusi kita kali ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan model yang bersifat ex vivo. Ex vivo ini berarti kita ambil sampel dari manusia dan kita melakukan penelitiannya itu di luar dari tubuh manusia. Tetapi kita tidak melakukannya ataupun tidak memanipulasi dia menjadi model in vitro. Contohnya apa? Misalnya, yang kalian lihat di sini adalah hati manusia, liver manusia. Misalnya ada satu pasien, dia mengalami kanker hati contohnya. Kita bisa mengambil sampel itu dan kita bisa memotong secara memotong sampel itu ke beberapa ataupun begitu banyak kalau kita bilangnya liver slices. Jadi adalah potongan-potongan kecil dari liver manusia itu. Tujuannya apa? Kita bisa mencoba begitu, kita bisa melakukan misalnya uji coba obat. Misalnya, kita mau menemukan kira-kira obat apa sih yang nantinya bisa digunakan untuk pasien itu dalam mengobati kanker hatinya. Jadi kita bisa mengobatinya tanpa perlu menyuntikkan begitu banyak obat dalam manusia. Karena secara etik, tidak etis dong kalau kita mau melakukan penelitian menggunakan manusia. Jadi itu akan nanti masuk ke uji klinis di tahap akhir. Tetapi di tahap awal kita menggunakan begitu banyak model untuk mencari tahu kira-kira bagaimana kita bisa mendesain suatu terapi atau suatu pengobatan. Nah, kalau dari penelitian saya sendiri yang kita lakukan adalah kita mengambil sampel kanker, kanker prostat, lalu kita potong-potong secara menjadi bagian-bagian kecil menggunakan ini. Ini adalah mesin yang kita gunakan yang kita sebut crumbic slicer. Dan nanti hasilnya sama. Jadi ada potongan-potongan tipis dari kanker yang ada dari pasien itu sendiri. Nah, di sisi lain ada begitu banyak model-model kanker lainnya. Salah satunya adalah kalau yang kita sebut patient-derived xenografts. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan, kita bisa menggunakan penelitian secara in vitro. misalnya sel kankernya kita isolasi, kita tumbuhkan di plastik tadi. Kita juga bisa menggunakan animal model. Kita juga bisa menggunakan secara ex vivo. Nah, tetapi dari ketiga model itu mereka punya kekurangan tersendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya kita butuh begitu banyak sampel, masa kita harus operasi pasien itu berkali-kali untuk meng-collect ataupun mengambil sampel dari kankernya itu. Kan tidak mungkin. Makanya kita akan makanya ada yang namanya patient-derived xenografts. Jadi misalnya ada satu pasien pasien ini dia kena kanker prostat. Nah, tetapi kanker prostatnya sudah menyebar ke paru-paru dan juga sudah menyebar ke otak. Dan sebenarnya pasien ini sudah meninggal dan kita bisa mengambil sampel-sampel kanker ini melalui otopsi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita ambil kankernya dan kita tumbuhkan di dalam tikus. Nah, tetapi yang tumbuh nanti bukan sel tikus tetapi sel kanker yang dari manusianya itu sendiri. Sama juga kalau misalnya dari paru-paru dari otak kita juga bisa ambil dan juga kita bisa kembang-biakan sel kankernya itu di dalam tikus. Jadi, kita bisa mempelajari kanker manusia dengan menggunakan tikus sebagai model untuk mengembang-biakan kanker itu sendiri. Di sisi lain kita juga bisa menggunakan secara tiga dimensi. Jadi, kalau tadi di plastik itu biasanya nanti dia akan tumbuh dalam satu jadi dia akan menempel di plastik itu dan dia akan tumbuh secara dua dimensi. Tetapi kita juga bisa mengembang biakannya secara tiga dimensi. Jadi, dari pasien yang tadi misalnya kita sudah dapat tumornya kita bisa tumbuhkan secara tiga dimensi seperti ini. Karena di dalam tubuh kita segala sesuatu itu bersifat tiga dimensi dan bukan dua dimensi. Jadi, kalau kita bicara penelitian kanker begitu kompleks dan dibutuhkan kita perlu banget pasien-pasien untuk juga bersedia menyumbangkan sampel-sampel mereka. Dan ini adalah perbedaan yang saya rasa terlihat jelas waktu saya masih di Indonesia dan ketika saya sudah di Australia sekarang. Jadi, ketika sudah sampai di sini karena memang rumah sakitnya sudah memang memiliki program penelitian jadi pasien-pasien tersebut akan diajak untuk terlibat dalam penelitian-penelitian seperti ini. Dan apa sih keuntungan dari pasien tersebut untuk mengikuti penelitian? Keuntungannya adalah ketika kita bisa menemukan suatu terapi ataupun pengobatan terbaru kita juga bisa menggunakan sampel-sampel mereka untuk di uji cobakan dan harapannya ketika nanti ada pasien lain yang memiliki karakteristik yang sama kita juga bisa mengobati pasien tersebut tanpa perlu menunggu pasien tersebut meninggal dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya contoh studi kasus pasien ini yang tadi dia kanker prostatnya sudah menyebar ke paru-paru dan otak kalau di sini kita harus meng-collect sampel-sampel ini dalam waktu 24 jam jadi bayangkan saja kalau misalnya pasien ini biasanya mereka itu sudah dalam tahap akhir dan mereka sudah tidak bisa diobati lagi jadi segala macam obat-obatan yang kita berikan sudah tidak akan direspon oleh kanker itu dan biasanya mereka sudah dalam nursing house ataupun tempat-tempat yang di mana dokter ataupun perawat hanya memberikan life support ataupun hal-hal yang membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan tidak memberikan intervensi seperti obat-obatan lagi nah sehingga saya seperti pasien ini contohnya dia meninggal tengah malam dan karena memang kita sudah punya kerjasama dengan rumah sakit dan para peneliti kita bisa mengkoleksi tumor-tumor ini dalam waktu 24 jam sudah bisa kita kembang biarkan di dalam tikus jadi konsep-konsep seperti inilah yang sebenarnya harus dikembangkan di Indonesia juga karena cancer model di Indonesia juga sangat terbatas saya rasa untuk saat ini memang belum ada cancer model dari Indonesia yang diujicobakan secara internasional ataupun secara global sedangkan kalau kita lihat dari drug sales ataupun penjualan obat kalau kita lihat oncology ataupun obat-obat tanker itu sangat mendominasi dibandingkan pengobatan-pengobatan lainnya mulai dari penyakit jantung ataupun penyakit infeksi kalau kita lihat memang tidak begitu banyak untuk penjualan ataupun drug sales yang menariknya sejak dari tahun 1990 hingga 2017 kalau kita lihat dari sini angka kematian dari kanker di banyak negara maju sudah menurun sedangkan di Indonesia kita melihat adanya kenaikan di awal tahun 2000 dan hingga saat ini kita bisa lihat tidak begitu banyak perubahan nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan South Korea ataupun Korea Selatan kita lihat penurunan secara drastis hal ini yang juga menandakan bahwa memang kita perlu begitu banyak hal dalam hal mulai dari penelitian ataupun pengembangan obat baru ataupun hal-hal lain yang lebih spesifik dalam pengobatan pasien dengan kanker di Indonesia nah karena tadi Kak Aca mungkin sudah menyebutkan juga penelitian saya fokusnya itu tentang kanker prostat tetapi saya secara spesifik fokus tentang metabolisme karena saya tertarik apakah ada korelasi antara kelebihan berat badan dan obesitas dengan adanya kanker itu sendiri nah kalau kita lihat ada begitu banyak kanker yang terasosiasi dengan kelebihan berat badan dan obesitas mulai dari kanker payudara kanker hati kanker ginjal pankreas dan sebagainya dan mengapa asosiasi ini sangat mengerikan karena 1,9 miliar penduduk di dunia ini diklasifikasikan sebagai mereka yang kelebihan berat badan dan 650 juta diantaranya diklasifikasikan sebagai obesitas nah sebenarnya metabolik disis seperti kelebihan berat badan obesitas itu sendiri juga merupakan pandemi jadi tidak hanya corona tapi overweight dan obesitas itu sendiri juga merupakan pandemi dan kalau kita lihat mereka yang kelebihan berat badan dan obesitas kita sering sebut sebagai comorbid ataupun comorbid dari covid itu sendiri dan itu bukan terkejut rising jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa luar biasa tetapi memang hal yang memang sudah kita ekspektasikan nah lalu bagaimana kita bisa merauk kalau misalnya kita melihat adanya asosiasi antara kanker dan obesitas lalu bagaimana cara kita memitigasinya itu sendiri apakah dengan makan makan lebih dikit itu sudah cukup untuk melawan obesitas ataupun memitigasi dari obesitas itu sendiri ternyata tidak karena disini ada jadi the biggest loser ini adalah reality show di Amerika jadi ada 14 kontestan di dalam reality show itu dan mereka melalui program intens mulai dari exercise ataupun jadi calorie restriction jadi pengurangan konsumsi kalori ataupun jadi mengurangi porsi makanan ataupun fasting itu secara singkatnya nah apakah dengan hal itu saja sudah cukup untuk mengurangi berat badan tidak semudah itu karena dengan makan lebih sedikit kita bisa melihat penurunan berat badan tetapi secara dalam jangka waktu panjang apakah penurunan berat badan ini bisa dijaga ternyata kalau kita lihat dari 13 dari 14 kontestan itu sendiri mengalami kenaikan berat badan lagi mengapa hal ini terjadi karena kelebihan berat badan dan obesitas itu sendiri disebabkan oleh gangguan dari homeostasis di dalam tubuh kita jadi homeostasis itu adalah keseimbangan tubuh kita secara sistematis secara fisiologis nah jadi dengan mengurangi konsumsi makanan proses metabolisme di dalam tubuh kita juga akan menurun nah ketika nanti kandidat ataupun kontestan ini sudah berhenti dari program ini dan mereka sudah menuju berat badan idealnya dan mereka mulai konsumsi makanan secara normal ataupun secara normal sebelum mereka sebelum sebelum yang kita lihat adalah proses metabolisme mereka menurun konsumsi makanan mereka tetap sama dan yang terjadi adalah terjadi penumpukan kalori karena proses metabolisme mereka yang melambat jadi kalau kita bicara diet itu sendiri tidak hanya semudah dengan mengurangi konsumsi makanan tetapi kita juga harus meningkatkan penggunaan energi di dalam tubuh kita sendiri jadi ada kalori intake ada kalori outputnya itu sendiri nah intake nya tinggi outputnya tinggi intake nya rendah outputnya rendah nah yang harus kita lakukan adalah ketika intake nya itu sudah rendah outputnya juga harus kita maintain tinggi dengan cara exercise dan lain sebagainya di sisi lain ternyata konsumsi makanan itu juga diregulasi oleh otak ternyata otak kita yang mengatur bagaimana yang mengatur apakah kita lapar atau kita sudah kenyang nah disini saya akan mengutarkan video video ini akan menunjukkan aktivitas dari neuron ataupun sel neuron AGRP di otak kita nah sel neuron AGRP ini dia akan mengkontrol keinginan kita untuk makan ketika neuron AGRP nya itu aktif kita memiliki tendensi lapar dan kita akan berusaha makan nah tetapi ketika neuron AGRP itu sudah kita tidak aktifkan lagi kita akan merasa kenyang dan tidak akan ingin makan lagi nah di video ini kita akan lihat pada animal model kita yaitu tikus ini dan nanti kita akan lihat apakah dengan kita mengaktifkan atau kita berusaha untuk mentidak aktifkan neuron ini apakah dia bisa meregulasi konsumsi dari makanan itu sendiri kita lihat kita lihat disini ini kondisi ketika neuronnya aktif jadi lasernya masih ketika neuronnya aktif dia tikus ini berusaha untuk mencari makanan nah kita letakkan makanannya disitu nah tikus itu mulai berkeliling nah ketika laser ini aktif kita berusaha menghambat kerja dari EGRP jadi ketika ada makanan tikus tersebut tetap tidak akan menyentuh makanan itu sendiri bahkan dalam waktu satu jam nanti kita lihat ketika kita mematikan laser itu ketika neuron itu aktif apa yang akan terjadi jadi 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 setelah setelah 5 menit kita matikan lasernya neuron itu sudah mulai aktif aktif lagi tikus itu langsung mencari makanan itu jadi ternyata diet ataupun konsumsi makanan atau kita berusaha menurunkan berat badan itu tidak semudah dengan menurunkan porsi makanan tidak juga mudah dengan berpuasa ataupun berusaha mengontrol tubuh kita untuk tidak makan karena tubuh kita sendiri memiliki sistem dimana segala sesuatu keinginan untuk makan itu juga diatur oleh otak kita dan hingga saat ini peneliti masih berusaha mencari cara apakah di pasien-pasien yang dengan kelebihan berat badan dan obesitas apakah ada gangguan di sistem ini yang menyebabkan mereka itu memiliki tendensi untuk makan ataupun untuk makan intinya karena tadi penelitian saya fokusnya tentang korelasi antara kanker dan obesitas ataupun kelebihan berat badan tetapi kalau kita mau menurunkan berat badan tadi tidak semudah itu tidak semudah dengan diet ataupun tidak semudah dengan puasa lalu bagaimana caranya kita bisa berusaha untuk starve the cancer cells ataupun berusaha menurunkan nutrisi yang dikonsumsi oleh sel kanker hingga saat ini pengobatan kanker secara metabolisme itu masih belum belum ada tetapi begitu banyak penelitian yang menunjukkan kalau misalnya sel kanker dia bisa mengkonsumsi lemak yang kita konsumsi sehari-hari jadi sel kanker akan berusaha mengkonsumsi lemak yang ada di dalam peredaran darah tubuh kita sebagai sumber energi dia juga bisa mengkonsumsi asam amino seperti glutamin atau dia juga bisa mengkonsumsi gula atau glukose begitu banyak cara yang saat ini sedang diteliti mulai dari fase 1 fase 2 fase 3 clinical trial atau study klinis caranya bagaimana karena tadi secara metabolisme pasien itu tidak mudah kita berpindah tentang hal yang lebih molekuler bagaimana kita bisa meregulasi reseptor ataupun apa yang diekspresikan oleh sel yang bisa kita targetkan lalu bagaimana dengan the future of biomedicine research itu sendiri secara general yang pertama adalah personalized medicine jadi kedepannya misalnya di Indonesia kita lihat ada banyak begitu banyak pasien yang mengidap kanker payudara tetapi apakah semua kanker payudara itu sama tidak ternyata ada beberapa kelas dari kanker payudara jadi bisa dibagi beberapa macam lalu apakah pengobatannya akan sama tidak nah jadi personalized medicine artinya adalah ketika pasien itu hadir kita akan mencari tahu secara genetik ataupun secara profil genetiknya kira-kira obat mana yang akan lebih efektif untuk pasien tersebut obat mana yang lebih efektif untuk kanker dengan kriteria tertentu ini akan menjadi penting kenapa karena kalau kita lihat obat-obatan yang ada saat ini proses pengembangannya itu sangat bergantung pada penelitian-penelitian yang diselenggarakan di luar negeri dengan sampel-sampel dari mereka dari dengan ras Caucasian sedangkan untuk kita lihat sendiri untuk Asian population itu sangat kecil sekali proporsinya dibandingkan mereka yang Caucasian dan ini juga dapat menjadi peluang tersendiri untuk Indonesia karena kalau kita lihat di Indonesia kita mempunyai populasi yang begitu banyak dan kita juga memiliki begitu banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya belum terdeteksi ataupun belum bisa diobati secara maksimal di Indonesia dengan dengan adanya misalnya animal model ataupun in vitro model dari Indonesia nantinya diharapkan juga akan membantu pengembangan obat-obatan yang sifatnya lebih spesifik untuk populasi Asia ataupun populasi di Indonesia itu sendiri karena banyak banget obat-obatan seperti kemoterapi di luar negeri itu sangat efektif tetapi tetapi ketika dibawa ke ataupun ketika diberikan kepada kita-kita yang dari ras Asia bisa saja obat-obat tersebut malah bersifat toxic dibandingkan membantu kita selain itu kedepannya akan ada lebih banyak penelitian menggunakan mRNA vaksin sekarang mRNA vaksin itu sangat populer karena digunakan dalam vaksin seperti Pfizer ataupun Moderna untuk COVID-19 tetapi kedepannya kita akan lihat lebih banyak penelitian menggunakan mRNA vaksin untuk mengobati seperti kanker ataupun HIV ataupun penyakit-penyakit lainnya karena sebenarnya mRNA vaksin itu sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu tetapi hingga saat ini masih dalam tahap penelitian untuk begitu banyak penyakit-penyakit seperti kanker juga dengan adanya momentum pandemi ini sendiri sebenarnya kita mendorong mRNA vaksin ini langsung diaplikasikan ataupun langsung diuji cobakan dalam mengobati COVID-19 ini sendiri dan saya rasa hingga saat ini mRNA vaksin seperti Pfizer dan Moderna efektivitas sangat tinggi menunjukkan bahwa sangat mungkin sekali kita bisa menggunakan sistem ini untuk mengobati begitu banyak penyakit di sisi lain juga ada namanya gene editing atau modifikasi genetik modifikasi genetik ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat bawaan ataupun bersifat turunan seperti thalassemia ataupun sickle cell anemia anemia cell sabit di Indonesia kita menyebutkan seperti itu dengan kita melakukan editing secara genetik misalnya orang tua itu sama-sama carrier dari thalassemia jadi kemungkinan anak itu untuk mendapatkan untuk menderita thalassemia sangatlah tinggi tetapi dengan adanya gene editing kita bisa melakukan modifikasi DNA dari bayi tersebut yang mengidap thalassemia dengan harapan editing dari DNA itu bisa mengembalikan aktivitas dari sel darah merah itu secara normal di pasien-pasien mengidap sickle cell anemia ataupun thalassemia dan tentunya saja saya bukan pesimis ataupun optimis bakal ada pandemi lain tetapi yang perlu kita ketahui adalah dari ilmu-ilmu biomedicine kita tahu bahwa pandemic ataupun resiko akan terjadi pandemi itu akan selalu ada dan it's a matter of time jadi hanya waktu yang akan menjawab apakah pandemi selanjutnya itu berupa virus bakteri ataupun parasit ataupun seperti tadi obesity and overweight yang merupakan pandemi terbesar saat ini boleh dibilang juga karena pasien yang mengidap obesity ataupun kelebihan berat badan mereka mengidap begitu banyak gangguan mulai dari gangguan hati gangguan jantung dan lain sebagainya dan it's a matter of time dengan ilmu-ilmu biomedicine ini kita bisa melakukan begitu banyak penelitian yang akan menyiapkan kita dalam menghadapi pandemi selanjutnya mungkin itu saja dari saya terima kasih dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut feel free to ask dan I'm sorry saya minta maaf kalau tadi dalam menjelaskan agak susah karena it's been quite some time since the last time presenting in bahasa jadi kayak agak tidak terbiasa juga untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia terima kasih baik terima kasih banyak Kak Gio atas sharingnya dan ilmunya juga sangat menarik ya penelitian dari Kak Gio ini di Melbourne jadi ternyata Kak Gio ini belajarnya cancer tapi juga kemana-mana ya ke obesity ke metabolism ada juga sedikit neuroscience-nya tadi ya belajar tentang otak dan neuron ya terima kasih juga Kak Gio sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif mengenai apa itu biomedicine dan saya rasa sudah cukup jelas ya apa bedanya biomedicine dan medis atau medisin ya kalau medisin itu kan berarti dokter perawat gitu ya tadi ada juga beberapa pertanyaannya yang terkait itu nanti untuk lebih jelasnya lagi nanti di akhir kita diskusi lagi ya saya mau sekedar mengingatkan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan boleh tolong ditaruhnya di kolom Q&A ya bukan di chat room maaf tadi saya salah menyebutkan di kolom Q&A oke baik ya terima kasih Kak Gio sekarang kita lanjut ke paparan dari Kak Oktalia Farah sekedar mengingatkan ya Kak Oktalia Farah ini sekarang sedang bekerja di GSI atau Genomic Solidaritas Indonesia mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu teman-teman sekalian pernah dengar ya GSI ini karena saat pandemi COVID-19 ini GSI sangat giat sekali melakukan tes-tes PCR ya Kak Okta ya iya oke tanpa berlama-lama lagi sekarang Kak Okta akan menjelaskan mengenai biomedicine di industri juga sedikit sharing mengenai kerjaan Kak Oktalia sekarang dan juga bagaimana biomedicine ini bisa berkontribusi kepada pandemi COVID-19 ini jadi bagaimana biomedicine bisa bermanfaat ya bagi masyarakat dan juga industri ya silakan Kak Oktalia boleh dimulai terima kasih oke sebentar ya saya share screen oke apakah terlihat presentasinya terlihat ya apa bisa di full screen ya ya sudah sudah full screen baik oke selamat siang bapak-bapak ibu-ibu teman-teman kakak Adit dan semuanya hadir hari ini sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah menguangkan waktu untuk hadir di webinar siang hari ini sebelumnya seperti sudah diperkenalkan oleh dokter Duna nama saya Oktalia atau bisa juga dipanggil Thalia saya adalah lulusan sarjana biomedicine dan saat ini sedang bekerja di salah satu laboratorium genomic di Jakarta nah sebelumnya kita udah dengar ya tadi presentasinya tentang riset di tentang biomedicine yang sangat luar biasa dari Kalio nah selanjutnya saya akan lebih bahas tentang gimana sih penerapan biomedicine di industri khususnya di Indonesia nah sedikit gambaran tentang topik hari ini saya akan membahas tentang pengaplikasian ilmu biomedicine di kehidupan sehari-hari kemudian penerapannya di industri dan juga yang lagi hangat-hangatnya nih pro of biomedicine di masa pandemik COVID-19 ini nah karena tak kenal makata sayang saya ingin jelasin sedikit perjalanan saya di bidang biomedicine saya masuk sebagai mengambil jurusan biomedicine di Indonesia International Institute for Life Science atau I3L di tahun 2016 dan saya lulus kemarin di tahun 2020 nah di masa saya belajar ini saya mengambil penjurusan di infectious disease nah berbeda dengan Kalio tadi yang mengambil di tumor biology saya mengambil ke infectious disease yaitu tentang virus ataupun penyakit luar lainnya kemudian di tahun 2019 saya melakukan magang atau internship sebagai analis laboratorium di RSPHD atau Segroto kemudian di tahun 2020 sampai saat ini saya sebagai laboratory technician dan juga sebagai ketua komite K3 atau KHSE di Genomics Wilderness Indonesia atau GSI Lab mungkin teman-teman yang di daerah Jakarta mungkin ada yang pernah nih swap di GSI Lab karena di GSI Lab ini kita saat ini sedang fokus melakukan testing untuk COVID-19 nah teman-teman sudah pernah dengar nih sebelumnya tentang antibiotik vaksin kemudian prostatis kemudian juga PCR atau Polymer Reaction kemudian ada juga IVF atau Invitro Cartilization sering juga disebutnya bayi tabung kemudian juga terapigen seperti yang tadi Kageo bahas nah pasti sudah familiar dengan bahasa-bahasa ini mungkin semuanya atau hanya beberapa nah ini adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh orang-orang biomedicine nah jadi sebenarnya biomedicine itu seperti yang tadi sudah dibahas juga kita itu menggabungkan ilmu life science jadi ilmu-ilmu dasar hayati khususnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia untuk diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi maupun pengobotan nah tentu sebagai bridge-nya dibutuhkan serangkaian penelitian yang panjang untuk dapat menghasilkan suatu produk kesehatan yang saat ini bisa kita langsung rasakan manfaatnya nah maka dari itu orang-orang biomedicine itu bisa dibilang sebagai orang-orang yang bekerja di balik layar di dunia kesehatan karena sebelum sebuah pengobatan sampai di tangan pasien orang-orang yang bergerak di bidang biomedicine lah yang sebelumnya melakukan penelitian secara rinci tentang tantangan kesehatan yang sedang dihadapi oleh manusia serta bagaimana penyelesaiannya nah hasil temuan dari riset tersebut dikembangkan untuk menjadi produk atau teknologi yang kemudian dapat diantarkan oleh klinisian atau para dokter kepada pasien nah terkadang juga para dokter atau tenaga kesehatan nih yang ada di lapangan menemukan kasus-kasus kesehatan yang mungkin masih baru atau asing atau mungkin ada kondisi-kondisi medis yang butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab serta penanganan yang paling tepat disitulah kemudian informasi berupa sampel atau hal lainnya dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih jauh oleh orang-orang dengan bergerak biomedicine nah proses timbal balik ini sering juga disebut bench to bedside atau translational medicine dan seperti kita lihat di ilustrasi ini mereka bergerak dua arah jadi ketika dokter membutuhkan para peneliti untuk menjawab permasalahan medis dan para peneliti juga membutuhkan dokter untuk mengantarkan produk kesehatan kepada pasien sesuai dengan kondisi klinis pasien membicarakan tentang biomedicine apa aja sih yang kita pelajari dari biomedicine sebenarnya ada banyak banget yang bisa di cover sama jurusan biomedicine ada biological engineering cell biology genetik biochemistry fisiology microbiology anatomi neuroscience dan masih banyak lagi nah mungkin yang sering jadi pertanyaan adalah apakah kalau kita jadi seorang biomedicine kita harus bekerja dalam laboratorium misalnya saya tertarik banget nih untuk belajar tentang microbiology atau neuroscience tapi saya sepertinya kurang suka sih kalau kerja di lab nah gimana tuh kalau kayak gitu jadi perlu kita tahu biomedicine itu mencakup tiga aspek dalam ilmu kesehatan yaitu penelitian pengobatan dan juga kesehatan masyarakat nah hal inilah yang membuat biomedicine itu berada di jantung bidang kesehatan jadi kalau kita membicarakan tentang industri untuk biomedicine sebenarnya seluruh industri healthcare itu adalah industri kita nah setelah kita tadi udah tahu apa aja yang belajar di biomedicine ada banyak ya nah kita tahu kalau kita tahu juga kalau biomedicine ini pembelajar ini memang hubungan erat dengan kegiatan riset ataupun penelitian di dalam laboratorium langsung tapi nyatanya di industri itu ada banyak sekali area dimana ilmu biomedicine bisa diterapkan oke kita langsung bahas aja ke biomedicine di industri khususnya di Indonesia jadi kalau dikategorikan ada 4 industri besar dimana ilmu biomedicine dapat diterapkan tentunya ini di luar riset di luar penelitian research tentunya pertama adalah di manajemen laboratorium dan fasilitas kesehatan kemudian juga industri farmasi kemudian bisa juga ke public relation communications and sales dan juga ke arah public health dan regulatory affairs nah yang pertama adalah industri kesehatan termasuk punggungan sakit dan laboratorium nah lulusan biomedicine pastinya memiliki laboratory skills yang mendalam karena memang seperti tadi di awal webinar ini kita lihat banyak sekali itu labnya kalau di IPL nah itu adalah karena memang di jelusan biomedicine itu yang paling kuat adalah di teknik laboratoriumnya nah tentunya dengan sedikitnya jurusan biomedicine di Indonesia bidang kita ini itu sangat dibutuhkan di rumah sakit maupun di laboratorium dan kalau kita ngomongin carry prospects di sana itu bisa dari bisa jadi laboratory technician bisa jadi manager kemudian juga selain banyak di bidang keingungan bisa juga menempati posisi seperti research development dan sebagainya kemudian juga seperti kita tahu biomedicine itu cakupannya sangat luas sehingga para lulusannya itu dapat mengambil spesialisasi di salah satu bidang itu nah kemudian juga orang-orang ini bisa menempati posisi-posisi tertentu seperti clinical scientist microbiologist epidemiologist immunologist dan juga banyak hal lainnya selanjutnya untuk di pharmaceutical industries banyak juga pekerjaan yang bisa berlumunan dengan pelayanan kesehatan drug development atau chemical development seperti yang terpulsi disini jadi seperti yang tadi aku bilang karena banyak sekali yang bisa ditaduk dari biomedicine sebenarnya ilmu-ilmu ini bisa diterapkan ke banyak banget posisi yang mungkin ada di industri farmasi juga jadi berkecimpung di dunia farmasi tidak cuma harus jadi orang farmasi saja tapi kita dengan background ilmu yang kita punya kita juga bisa merambah ke bidang-bidang lain yang kesehatan manusia tentunya kemudian di bidang public health dan regulatory affairs ini lulusan biomedicine juga dapat berkuran besar dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar sains yang kita miliki ke pencegahan penyakit maupun pengembangan kesehatan masyarakat tetap juga memastikan keamanan efektivitas dan keselamatan masyarakat terhadap entah itu produk ataupun penanganan kesehatan lainnya nah beberapa contoh berkarnya adalah yang pertama mungkin di bidang HSA yaitu health safety and environment nah kemudian juga ada regulated affairs specialist or the insurance public health educator kemudian community health educator dan juga bisa bergabung ke health organization selanjutnya last but not least perusahaan biomedicine juga dapat berkecimpung di bidang public relation communication dan sales dimana ilmu dasar mengenai suatu produk atau alat kesehatan dapat dikomersialisasikan untuk mendapatkan keunggiman nah jadi seperti alat medis itu tentunya ketika kita mau membeli barang pasti kita butuh informasi yang tepat tentang barang itu sama juga dengan alat medis tentunya sebagai konsumer mungkin untuk dokter atau sakit ketika mau beli barang pasti mau tahu gimana sih cara kerjanya kenapa pakai ini dan tentunya untuk membahas hal itu kita juga butuh bagian sains yang kuat nah disini juga lulusan biomedicine bisa berperan penting dimana berkomunikasi dengan para dokter atau para pakar lainnya untuk menjelaskan sebuah produk jadi untuk membuat marketingnya lebih sound lanjut ini adalah beberapa hal yang menurutku sangat prominent dari orang-orang biomedicine jadi ketika kita belajar biomedicine sering dijalannya waktu ada beberapa skill yang dapat dibangun dan ini menjadi kelebihan dari orang-orang biomedicine nah pertama memiliki strong understanding dari basic biological processes and applied theories jadi karena kita belajarnya itu cukup kuat tentang basic science tentunya pemahaman ini akan terus dibawa sampai ke ranah pekerjaan jadi which is why ada nomor dua yaitu orang-orang biomedicine itu memiliki good analytical and critical thinking jadi ketika dia membuat decision juga dia memiliki data-data yang jelas dan kuat untuk membuat sebuah decision yang meyakinkan kemudian juga orang-orang biomedicine itu dapat mengarticulate atau menyampaikan complex ideas into writing statements atau juga secara verbal kepada orang lain karena memang biomedicine itu dilatih orang-orang dilatih untuk melakukan riset kemudian dengan begitu kita harus kreatif menunjukkan ide-ide baru dan juga dengan membuat laporan semacamnya orang-orang biomedicine itu terlatih dalam skill menulisnya dan juga secara verbalnya kemudian juga sebagai basicnya adalah scientist orang-orang biomedicine ini sangat terlatih di problem solving dan menerapkan ilmu-ilmu atau teori yang kompleks ke pendidikan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kemudian last but not least orang-orang biomedicine itu resilient pulet sabar dan juga gak gampang menyerah tentunya karena kita di sebuah penelitian atau riset itu sudah pasti mengalami kegagalan dan apakah kita berhenti kalau kita mengalami kegagalan tentu enggak kita terus mencari penyelesaiannya kemudian kita troubleshoot apa yang bisa kita lakukan dan hingga menemukan jawaban yang dicari dari penelitian nah ini menciptakan sebuah apa ya kayak basic skill gitu ya core skill yang dibangun selama sekolah dan akhirnya dibawa sampai ke dunia pekerjaan dan menurut saya ini memang disini saya bekerja dengan banyak orang yang lulusan biomedicine juga saya merasa bahwa itu adalah main strength yang dikerjakan oleh orang-orang biomedicine jadi nanti mungkin kapas lagi badan masih capek tapi sesungguhnya pada akhirnya semuanya awal pandemi ya dimana di tahun 2019 31 di Hexember itu pemerintahan China sudah mengimpokan ke WHO tentang adanya potensi virus baru yang signifikan memberi dampak kepada populasinya pada saat itu masih dinamai dengan gejala penumunnya virus yang menyebabkan penumunnya nah kemudian sehidupiannya waktu kemudian juga di Indonesia virus itu pertama di identifikasi di bulan Maret kemudian juga di seluruh dunia hampir seluruh dunia menyebabkan waktu dalam dan sebagainya kemudian akhirnya di tahun 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemik atau munculnya biologi material seperti virus bakteri dan sebagainya yang menimbulkan penyakit secara global nah sebenarnya ini juga tidak terlimit ke virus bakteri atau sebagainya tapi juga penyakit-penyakit lainnya yang intinya muncul di berbagai bahan ini nah bagaimana sih tren kasus COVID-19 di Indonesia dari awalnya terjadi kasus di bulan Maret sampai hari ini di bulan Agustus nah kita lihat banget ya ini perbedaannya dari awal banget di bulan Maret sampai saat ini di bulan Agustus kemarin ini kita tahu banyak banget kasus COVID-19 yang lagi Maret tidak hanya di Jakarta ya tapi di seluruh Indonesia hingga kasus hariannya itu mencapai 56 ribu kasus per hari nah ini kita juga bisa lihat ya ini adalah gambaran kasus harian kita bisa lihat ini naik secara drastis kemudian Alhamdulillah saat ini sudah mulai teratasi ya dengan penerapan PPKM kemudian juga dengan ditingkatkannya vaksinasi di Indonesia sehingga saat ini angka harian kasus COVID-19 sudah mulai menurun tapi kita tidak bisa langsung apa ya langsung ah yaudah deh bisa nih sekarang jalan-jalan kasusnya gak bisa kayak gitu karena kita gak mau nih kalau nanti dia akan naik lagi seperti teman-teman kita di India atau negara lain jadi kita harus memang fokus itu harus selalu berjalan jangan sampai lengah gitu ya karena kita gak tahu nih apakah nanti akan ada lagi pik-pik seperti ini di masalah yang akan datang nah kemudian juga kita bisa lihat nih di akhir tahun 2020 sampai pertengahan 2021 ini curve-nya lumayan landai ya dibanding yang di bulan Juli-Agustus ini nah walaupun memang pada saat itu saya sebagai yang bekerja langsung di lab COVID-nya itu merasakan sekali peningkatan kasus di bulan Desember dan Januari ini tapi untungnya itu masih bisa diatasi sehingga curve kita tidak sedrasis yang di bulan Juli-Agustus ini nah tetapi kemarin itu karena juga adanya munculnya varian baru dari COVID-19 yaitu varian Delta ya kita semua sudah tahu nah itu virus ini memiliki transmissibility atau tingkat peneluaran yang jauh lebih tinggi daripada keadaan-keadaan lainnya sehingga dengan terbatasnya healthcare di Indonesia kasus itu bisa sampai satu bulan ini nah ini adalah beberapa gambaran bagaimana beratnya bulan-bulan kemarin ketika kita menghadapi peningkatan kasus yang sangat drastis ya terhisap dari yang graph tadi jadi ada banyak rumah sakit dadakan sorry maksudnya kayak UGD UGD dadakan yang mungkin munculnya di pakiran dan sebagainya kemudian pasti kita semua sama-sama merasakannya sering mendengar berita duka entah itu dari keluarga maupun kerabat dekat nah itu memang terimbas karena munculnya varian baru COVID-19 varian Delta nah gimana nih kontribusi biomedicine di masa pandemi ini tentunya yang paling pertama dan paling berperan besar adalah di bidang riset karena di riset di awal-awal munculnya virus ini tentu dokter pun suster atau perawat maupun orang lain itu tidak akan ada yang tahu ini virus apa sih pasti cuma nyerah ini apalagi kuliasa itu tidak ada yang tahu dan hanya bisa dicari tahu dengan melakukan riset nah maka dari itu para peneliti di seluruh dunia khususnya di Cina ya pada waktu itu itu langsung melaksanakan riset di bagian karakteristik dari virus dari strukturnya bagaimana cara transmisinya cara dia menginfektif kita dan sebagainya kemudian juga bagaimana metode untuk mendiagnosa virus ini nah jadi dibuatlah diagnostic method mungkin tidak dari awal karena alat-alat seperti PCR itu sudah ada sudah lama tetapi dibuatlah yang untuk meneteksi virus COVID-19 ini kemudian juga seperti rapid antigen itu juga tentunya sebelumnya memang ada masih alat-alat rapid kit untuk penyakit-penyakit lain tapi akhirnya dengan riset dibuatlah rapid antigen untuk virus COVID-19 kemudian juga contohnya adalah dengan adanya PCR tumor nah kalau yang tahu selama ini PCR itu pasti swab di hidung atau di tenggorokan nah sekarang ini juga dikembangkan PCR tumor yaitu dengan berkumur kemudian dan masih banyak lagi ya penelitian yang terhadap yang mungkin belum kita dengar sehari ini tapi sedang berjalan kemudian juga di bagian treatment tentunya kita selalu ada penelitian tentang pengobatan untuk COVID-19 ini walaupun mungkin sampai saat ini belum ada obat yang khusus untuk COVID-19 tapi kembali lagi researcher di seluruh dunia sedang bencar-bencarnya untuk mencari pengobatan dari COVID-19 ini kemudian di bidang prevention juga pembuatan vaksin itu adalah oleh para researcher kita jadi vaksin development dari awal bagaimana virus ini bekerja lalu apa yang bisa dihentikan untuk apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan si virus ini dari mengimpresi kita dengan vaccination ini kemudian juga di bidang riset terus-menerus memonitor perkembangan dari virus ini seperti dari kagiannya kemudian clinical presentation-nya bagaimana dia muncul bagaimana manusia menunjukkan simptom atau gejala setelah terinfeksi dan sebagainya nah kita ngomongin varian-varian COVID ya dari WHO itu mendefinisikan adanya varian of concern jadi adalah virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 yang menunjukkan adanya peningkatan dari rato transmissibility atau juga dari peningkatan virulence atau kekuatan sorry bagaimana si virus ini bisa menginfeksi tubuh kemudian juga perubahan di dari gejalanya gitu ya jadi dari awal kita tahu COVID itu ada yang varian alpha beta gamma delta nah itu adalah varian-varian dari virus ini yang mungkin memiliki transmissibility yang berbeda dan juga clinical presentation berbeda nah kemudian juga si virus ini dideteksi dari negara-negara yang berbeda misalnya untuk alpha ini pertama dideteksi di UK atau di Inggris kemudian beta dari South Africa gamma dari Brazil dan juga delta dari India nah kemudian kita juga mengenal ada yang namanya variance of interest jadi adalah virus COVID-19 yang memiliki perubahan genetik yang diprediksi dapat mengubah apa ya dari segi karakteristik virusnya kemudian transmissibility-nya dan juga virus ini sudah dideteksi telah memberikan efek yang signifikan ke community di berbagai negara jadi untuk varian-varian tadi yang VOC itu yang variance of concern sebelumnya adalah mereka variance of interest jadi sudah sudah di alert bahwa virus ini mungkin dapat menjadi lebih genas atau lebih berpengaruh ke depannya itu nah jadi ada kemungkinan juga virus-virus yang saat ini variance of interest seperti yang strain Eta Iota Kappa Lambda ini di masa yang akan datang mungkin bisa menimbulkan kondisi kesehatan dunia yang lebih parah daripada delta sekarang tapi mudah-mudahan hal tersebut bisa kita cegah tentunya dengan menerapkan fokus dari 3M dan 3T gitu ya kita semua udah tahu nah kemudian untuk diagnostic test seperti tadi aku udah bahas sedikit ada beberapa macam diagnostic test yang ditemukan oleh para saintis dan kemudian sudah sampai kita sebagai customer yaitu ada RT-PCR reverse transportase PCR itu biasanya mendeteksi jadi dari swab kemudian hasil sampel dari swab itu dilakukan amplifikasi materi genetik dari virusnya untuk kemudian dideteksi apakah terdapat materi genetik virus tersebut dari sampel manusia kemudian PCR kumur ini metodenya juga sama menggunakan mesin PCR tetapi bukan yang menggunakan swab tapi menggunakan cairan yang di kumur kemudian sampel salifanya itu yang akan dites di PCR kemudian juga ada rapid antigen pasti semuanya sudah familiar kemudian juga antibody test yaitu mendeteksi antibody yang ada di tubuh kita di awal pandemi ini antibody test itu memang dijadikan salah satu alat untuk melakukan tes apakah seseorang positif atau tidak karena pada saat itu vaksin belum ada sehingga apabila badan kita menghasilkan antibody itu adalah karena infeksi dari virus tetapi memang antibody test ini tidak suitable untuk detection virus ketika ingin mengetahui apakah orang tersebut terjangkit atau tidak karena dengan adanya sekarang vaksin apabila di tes antibody tentunya akan positif karena vaksin itu bekerja dengan membuat antibody di tubuh kita untuk melawan virus sebelum virus itu datang ke virus nah kadang juga ada pertanyaan apakah kalau kita vaksin kemudian hasil PCR atau antigen kita jadi positif nah tentu tidak ya teman-teman karena seperti aku bilang vaksin itu bekerja dengan memicu badan kita untuk menghasilkan antibody yang spesifik untuk virus COVID-19 jadi tidak ada hubungannya dengan adanya virus itu kita vaksin kemudian sesuatu yang di vaksin itu terdeteksi nah itu enggak karena yang di injeksi itu bukan virusnya tapi hanya sebagian dari virusnya yang dapat dideteksi oleh badan kita untuk menghasilkan antibody nah kemudian vaksin development riset tentang vaksin development ini tidak ada hentinya walaupun mungkin kita sekarang cuma dengar vaksin itu adanya Sinovac Pfizer AstraZeneca tapi sesungguhnya di luar sana para researcher kita sedang lakukan clinical development maupun clinical development untuk mengembangkan vaksin terhadap COVID-19 dan ini ada beberapa vaksin yang saat ini sudah ada di tahap clinical trial itu ada 110 vaksin dan juga 184 nya masih di clinical nah itu ada macam-macam nih ada yang protein subunit ada yang viral factor jadi vaksin itu nggak selalu mRNA atau dari proteinnya si virusnya atau antigennya tapi bisa macam-macam yang ditunjukkan di sini nah selanjutnya di kontribusi biomedicine yang paling berdampak juga di masa pandemi ini adalah di bagian manpowernya yaitu sebagai healthcare workers nah untuk itu banyak yang bisa dilakukan oleh biomedicine pertama sebagai laboratory technician seperti tadi aku sudah sebelumnya kemudian juga di bagian analisnya yaitu ini tadi ada pertanyaan juga ya apakah sama dengan perawat nah mungkin berbeda karena perawat itu memang tujuannya adalah untuk menangani langsung pasien tetapi sebagai biomedicine itu juga bisa mempelajari cara mengambil sampel dan hands berinteraksi langsung juga dengan pasien nah itu juga dari bidang biomedicine berperan di sebagai healthcare workers nya sebagai first line of defense di pandemi ini nah kalau kita lihat dari jumlah tenaga kesehatan di Indonesia ini data yang masih lama ya ini 2014 ke 2016 untuk tenaga biomedicine ini masih sangat sedikit dibanding keperawatan kebidangan dan juga medis atau dokter nah kemudian juga kita bisa lihat di sini teknis teknisian medis itu juga hanya kira-kira 1 per 8 ya dibandingkan semua tenaga kesehatan yang ada sedangkan kalau untuk data sampai Desember 2020 pun teknik biomedicine ini masih sangat sedikit dibanding keperawatan medis dan kebidangan atau penginjang sehatan lainnya jadi dengan ilmu yang sangat banyak biomedicine di Indonesia itu masih sedikit sehingga kalau melihat karir prospeknya ini adalah orang-orang yang sebenarnya dicari oleh para perusahaan maupun bidang-bidang industri lainnya tentunya yang related dengan biomedicine nah yang ketiga role of biomedicine di pandemi ini juga adalah sebagai sumber informasi dan juga edukasi untuk penjagaan dan pengendalian infeksi COVID-19 nah sebaik kita tahu sekarang di Indonesia itu sering banget yang ada yang namanya coax atau berita-berita yang simpang siur apalagi yang muncul di grup WA atau di Instagram mungkin Twitter Facebook dengan tingginya masa sistem informasi di Indonesia maupun global informasi itu sangat cepat beredar sehingga perlu adanya kontrol terhadap informasi informasi yang berbeda dari ini nah tentunya dengan ilmu yang dimiliki oleh biomedicine kita orang-orang biomedicine entah itu sebagai saintis atau sebagai tenaga kesehatan lainnya itu bisa membantu mencegah penyebaran hoax dengan menginfokan bahwa info-info yang tidak benar itu sebenarnya seperti apa jadi seperti kita tahu kalau di website covid19.id milik amankes itu sudah ada site untuk hoax buster covid19 kemudian juga kita tahu banyak pemerhati kesehatan lainnya yang secara mandiri membuat platform ataupun mungkin dari youtube atau akun instagram yang membahas hal-hal medis untuk menghilangkan hoax itu nah juga banyak sekarang banyak banget webinar-webinar yang menginformasikan tentang perkembangan covid19 dari segi testingnya ataupun dari penubatannya ini adalah tentunya orang-orang yang memiliki background di biologi tentunya khususnya di baramedicine kemudian juga akun-akun instagram yang menyebabkan tentang info-info tentang covid dan sebagainya itu juga sedang marah saat ini bahkan gak cuman para spesialis di bidangnya di bidang kesehatan tapi juga sekarang dengan berkembangnya informasi teknologi informasi sekarang influencer pun maupun itu di bidang lain bukan bidang kesehatan juga aktif memberikan insightnya tentang kekembangan kesehatan ini nah kurang lebih seperti itu yang bisa aku sampaikan tentunya untuk mengakhiri pandemi ini kita harus bekerja sama semua untuk menggunakan masker mencuci tangan menjaga perusahaan diri kemudian mengurangi berpergian dan juga menerapkan social distancing atau physical distancing dan tentunya mendapatkan vaksin untuk melindungi diri kita dan juga melindungi diri tapi seperti itu lebih ada pertanyaan mungkin nanti akan dibahas setelah ini di sesi Q&A atau juga bisa menghubungi saya melalui email atau melalui phone number saya di di wilayah tapi seperti itu saya kembalikan ke dokterina terima kasih atas sebetulnya baik terima kasih banyak Kak Oktalia atas sharingnya ternyata banyak sekali kontribusi biomedicine tidak hanya di pandemik juga di bidang bidang lain terus ternyata juga mungkin sedikit membantah mitos bahwa lulusan biomedicine itu kerjanya hanya di lab saja jadi menarik sekali oke ini sekarang di Q&A sudah banyak sekali pertanyaannya mudah-mudahan kita bisa menjawab semua tapi kalau waktunya kurang sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada para peserta ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip jadi kita gabungkan saja ya jadi ada yang masih agak bingung antara bedanya bioinformatica biomedicine dan medis mungkin bisa sekalian digabungkan dengan sedikit diperjelas lagi ya bedanya sekolah biomedicine dan sekolah kedokteran juga ya mungkin bisa dimulai dari Kak Oktalia jadi bedanya bioinformatica kedokteran dan biomedicine apa bedanya tentunya kalau dari segi pelajaran mungkin di tahun pertama kedua mungkin akan sedikit mirip mungkin belajar anatomi juga fisiologi kemudian hematologi dan sebagainya itu sama-sama dipelajari tetapi untuk biomedicine mereka akan fokus lebih ke pathway-nya jadi ibaratnya kalau dokter itu tahu gimana clinical presentation atau signs and symptoms dari sebuah penyakit kalau dari sisi biomedicine itu dia tahu bagaimana pertama virus ini masuk ke tubuh dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita jadi lebih ke molekulernya gitu ya secara lebih terperinci ke mekanisme-mekanisme bagaimana sebuah penyakit ataupun organ tubuh dan lainnya berinteraksi dengan materi biologikal lainnya seperti virus atau berkering kemudian juga tentang penyakit-penyakit itu juga kurang lebih cakupannya sama tetapi beda ya kalau dokter itu tujuan akhirnya adalah untuk menangani pasien dan memberikan pengobatan yang paling tepat untuk penyakit tertentu tapi untuk biomedicine sebenarnya ranahnya adalah tidak untuk menangani pasien langsung tetapi di bidang pengembangannya atau di risetnya lebih pelajarannya akan berbeda di bagian jadi mempelajari langsung penyakitnya dengan mempelajari juga faktor-faktor lainnya yang ada di pasiennya menurut saya seperti itu nah untuk bioinformatics seperti yang tadi sudah dibahas di awal di perkenalan bioinformatics itu menggabungkan biologi dengan IT dan juga matematika jadi mungkin kalau misalnya kita tahu ada yang namanya sequencing yaitu untuk mengetahui varian-varian covid gitu ya sekarang ini nah yang biasanya melakukan sequencing dari virus ini adalah para bioinformatician jadi mereka pertama memahami dari segi biologinya atau segi sainsnya kemudian diterapkan menggunakan aplikasi-aplikasi IT atau teknologi lainnya untuk kemudian menciptakan produk ataupun informasi baru tentang suatu hal guna sehatan manusia jadi itu dok terima kasih Kak Okta Kak Gio apa ingin menambahkan atau sudah cukup mungkin saya mau nambahin aja sebenarnya di kedokteran sendiri kalian juga nanti akan belajar biomedic karena nanti ada namanya biasanya kan ada blog biomedic yang akan dipelajari di di kedokteran itu sendiri tetapi perbedaannya adalah outcome-nya itu nanti berbeda karena di biomedicine itu fokusnya tadi memang sudah di penyakitnya itu sendiri sedangkan kalau kedokteran itu mereka fokusnya lebih bagaimana saya sebagai seorang dokter bisa membantu pasien yang ada di depan saya berdasarkan ilmu-ilmu yang memang sudah diketahui sedangkan kita di biomedicine kita lebih banyak berusaha mencari tahu apa yang sebelumnya belum diketahui dan berusaha mencari sebuah solusi jadi biomedicine itu lebih berangan-angan dan ada konsep yang memang kita berusaha cari tahu dan hipotesisnya seperti apa sedangkan di kedokteran itu lebih pengaplikasian dari ilmu-ilmu dari biomedicine itu sendiri baik terima kasih Kak Gio saya juga mau mungkin nambah sedikit pengalaman sendiri jadi saya itu dokter yang berkecimpung di dunia biomedicine sebenarnya jadi walaupun biomedicine dan medicine itu ada perbedaan mereka saling berhubungan jadi bukan berarti kalau kita belajar di kedokteran jadi tidak belajar biomedicine belajar biomedicine berarti tidak tahu sama sekali tentang kedokteran tidak juga terus sekalian melanjutkan pertanyaan ada yang apakah ada materi kedokteran seperti anatomi di biomedicine ada jadi ini memang pelajaran yang sama oke baik lanjut lagi ada pertanyaan mengenai drug atau vaccine discovery jadi penemuan obat atau vaksin apakah ada lebih dari satu cara untuk fight the target itself melawan target itu sendiri bagaimana Kak Gio mungkin jadi kembali lagi nanti itu tergantung dari target itu apa targetnya apakah berupa bakteria kalau misalnya kita ngomong antibiotik contohnya saja tadi antibiotik dan ada bakteri saya juga tadi baca ada soal antibiotic resistance apakah itu peluang tersendiri bagi kedepannya di biomed nah contohnya antibiotik kita mau menyerang bakteria cara menyerangnya seperti apa sehingga saat ini sudah ada lebih dari lima cara untuk cara kerja antibiotik yang kita ketahui mulai dari mereka apakah menyerang dinding dari sel bakteria itu sendiri ataukah dia menghambat signaling pathways tertentu ataupun replikasi transcription translation jadi memang obat itu biasanya dikembangkan tidak hanya dengan satu cara ada begitu banyak cara dan masing-masing itu biasanya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri karena biasanya yang terjadi di kehidupan nyata adalah misalnya satu perusahaan berusaha mengembangkan obat untuk melawan target ini nah perusahaan lain ingin juga masuk dalam market yang sama tetapi biar target yang tidak sama mereka menggunakan target lain atau juga mereka mendevelopnya itu sequential jadi yang pertama mereka menargetkan ini terus mereka melihat ada resistensi lalu mereka berusaha mencari cara lain agar resistensi itu tidak terjadi jadi memang ada begitu banyak cara untuk outcome yang satu iya saya rasa bagus sekali jawabannya ya banyak jalan menuju Roma oke saya lanjut dulu ya karena waktunya terbatas ini ditujukan kepada Kak Gio nih sepertinya untuk kelanjutan studi S2 atau S3 Biomedicine di Indonesia apakah sudah ada atau harus seperti Kak Gio kuliah di luar negeri jika ada boleh tolong beri contohnya nah sebenarnya yang yang unik di Indonesia adalah malah untuk S1 Biomedicine itu S1 Biomedicine itu tidak ada sebelumnya cuma ada di I3L karena di Indonesia sistemnya adalah seperti di luar negeri Biomedicine itu masuk di bawah fakultas kedokteran jadi under the faculty of Kedim Melbourne itu under the faculty of Medicine Dentistry and Health Sciences nah tapi di Indonesia mereka adanya hanya untuk program S2 mereka tidak ada untuk program S1 jadi kalau kalian lihat di PTN-PTN hampir di semua PTN yang punya fakultas kedokteran punya jurusan pendidikan kedokteran mereka ada namanya ilmu biomedis atau ilmu biomedic nah itu mulai dari S2 dan S3 seperti itu ya baik cukup jelas lalu pertanyaan berikutnya ini sebetulnya sudah lumayan dibahas jadi pertanyaannya adalah untuk prospek pekerjaan kedepannya biomedicine bagaimana tapi ini khususnya di Indonesia mungkin Kak Okta bisa bantu untuk jawab kira-kira trendnya ke arah mana masa depan biomedicine di Indonesia khususnya jadi ini juga sebagai dampak dari pandemi kita tahu orang-orang sekarang lebih aware dengan kesehatan kesehatan diri kemudian ini membuka peluang juga untuk para investor untuk lebih menyumbangkan ke sektor healthcare dan juga tentunya di bagian research karena seperti yang kita tahu bisa jadi ada pandemi di masa depan entah itu virus atau bakteri atau penyakit lainnya seperti obesity jadi memang dengan sekarang ini kita senang menghadapi pandemi itu berterusan besar kepada awareness orang-orang atau masyarakat tentang pentingnya kesehatan nah jadi tentunya ini membuka peluang terutama di bidang riset ya untuk lebih berkembang khususnya di Indonesia karena memang di Indonesia ini bagian riset itu masih kurang dibandingkan dengan negara-negara tetangga jadi untuk prospek riset itu akan lebih berkembang ke depannya hopefully setelah pandemi ini kemudian juga untuk di bidang industri sama karena adanya demand peningkatan fasilitas kesehatan di Indonesia maupun di dunia itu juga diharapkan ke depannya akan lebih fokus ke healthcare facilities ini sehingga akan lebih banyak tanah pekerjaan yang mungkin bisa dituju setelah lulus dari barang di Indonesia lebih itu mungkin apa-apa tambahan lain Kak Gio sebenarnya dari segi penelitian juga sekarang kan mulai berkembang juga di Indonesia untuk peluang-peluang penelitian di Indonesia mulai munculnya begitu banyak startup-startup yang memang berbasis penelitian sampai saja GSI sebenarnya juga bisa kita arahkan ke sana kan nantinya setelah pandemi ini tapi juga dari pemerintah sendiri ada program-program baru dari BRIN dari Badan Riset jadi Badan Riset dari pemerintah nah mereka itu juga membuka begitu banyak peluang bagi peneliti-peneliti untuk masuk peneliti-peneliti asing untuk kembali ke Indonesia karena memang kedepannya ya saya rasa salah satu cara ataupun cara satu-satunya untuk Indonesia untuk menjadi negara maju ya harus bertransisi ya ke arah yang jauh lebih ke penelitian jadi saya rasa kita gak bisa lihat peluang itu sekarang terutama dalam segi penelitian tetapi dalam long term kedepannya akan begitu banyak prospek kerja bagi lulusan-lulusan biopedis yang memang tertarik dari arah penelitian untuk kembali ke Indonesia dan lain sebagainya iya betul sekali apalagi tadi Kak Gio di materinya sebelumnya juga sempat menyebutkan tentang next pandemic ya jadi sebetulnya cepat atau lambat ya akan mungkin terjadi lagi dan kita harus siap harus ada ahli-ahli biomedicine Indonesia tentunya oke kita lanjut lagi ini pertanyaan tentang cancer kanker jadi mungkin lebih tertuju kepada Kak Gio yang lulusan streaming tumor biology jadi sel kanker itu sebetulnya apakah dapat terjadi dari apa yang kita konsumsi apakah itu bisa menjadi pemicunya lalu tadi ada juga pertanyaan apakah sel kanker itu ada dari sejak kita lahir mungkin digabung saja ya ini pertanyaannya jawabannya silahkan Kak sebenarnya sel kanker itu adalah sel sel dari tubuh kita yang dalam proses pembelahan itu terjadi mutasi ataupun perkembang biakan yang tidak terkontrol jadi sebenarnya di dalam tubuh kita semua sel itu akan membelah terutama seperti kulit kita ataupun rambut ataupun sel-sel yang ada diusus jadi secara saya rasa ada penelitian yang saya lupa tahun berapa mereka melihat memang sebenarnya hampir tiap hari kalau tidak salah kita akan ada namanya akan ada bibit-bibit sel kanker tetapi tubuh kita juga memiliki sistem untuk mengeliminasi sel-sel tersebut yang akan terjadi dari kanker itu sendiri adalah ketika proses itu tidak terkontrol jadi kanker itu muncul karena proliferasi sel yang tidak terkontrol nah apakah faktor lingkungan seperti makanan itu mempengaruhi tentunya ada begitu banyak faktor lingkungan yang masih belum kita ketahui yang juga berkontribusi dalam perkembangannya berkembangnya kanker nantinya saja seperti kanker prostat itu kenapa di Indonesia kanker prostat itu tidak begitu banyak dibandingkan di Australia ataupun di US banyak studi yang menunjukkan adanya korelasi antara konsumsi asam lemak ataupun konsumsi dari fat itu sendiri dengan kanker tetapi apakah korelasi itu berarti ada causation ataupun ada interaksi sebab-akibat itu yang masih kita belum ketahui dan masih berusaha untuk cari tahu jadi kanker itu penyakit yang kompleks tidak hanya satu penyebab tapi begitu banyak faktor yang menyebabkan dia itu tumbuh dan berkembang oke baik sekali jawabannya Kak Gio ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan mengenai kanker tapi waktu kita sangat terbatas ya tinggal 5 menit lagi jadi banyak yang penasaran nih sepertinya untuk masuk ke jurusan biomedisin tapi ada yang penasaran nih apakah harus dari lulusan farmasi bisa apakah biomedisin ini sama dengan analis kah lalu sebenarnya pelajaran apa sih yang paling harus disiapkan apakah biologi atau kimia bagaimana Kak Oktalia kita coba dari yang paling terakhir tadi apakah lebih fokus ke biologi atau ke kimia sebenarnya bisa kedua-duanya tergantung karena sih tapi mungkin akan lebih banyak di biologi karena biomedisin itu seperti ini namanya juga ya biomedisin biologi dan biomedisin jadi aplikasinya adalah kesehatan manusia dengan ilmu biologi gitu nah kemudian apakah biomedisin dan analis kesehatan itu sama nah sebenarnya gini seperti yang tadi sudah diomongin biomedisin itu mencakup banyak sekali bidang ilmuwan gitu ya kemudian juga seperti kolektif bergabung di ranah biomedisin ini nah kalau kita bahas analis kesehatan setahun saya itu memang kecakupannya sama belajar di laboratorium kemudian ada ilmu teknik-teknik laboratoriumnya kemudian kesehatan juga ada tetapi cakupannya tidak seluas biomedisin jadi mungkin kalau misalnya di biomedisin itu pasti belajar analis teknologi tapi mungkin analis laboratorium tidak mempelajari semuanya dipelajari oleh biomedisin jadi pertama di biomedisin karena mempelajari banyak hal kemudian juga untuk penerakannya kalau analis laboratorium itu kan memang untuk bekerja di laboratorium ya entah itu menjadi mengambil sampel atau melakukan proses analisa di laboratorium dan sebagainya tapi untuk biomedisin itu penerakannya tidak cuma di laboratorium saja dan itu bisa di riset bisa di perusahaan lebih sebagainya jadi karena biomedisin itu cakupan ilminya lebih luas jadi perbedaannya di situ lebih terbanyak yang terjadi biomedisin daripada analis ada lagi pertanyaannya ada lagi yang terjawab iya masih banyak sebetulnya kak Oktalia cuman mohon maaf sekali lagi ya kakak-kakak bapak ibu sekalian ini karena waktunya sangat terbatas terpaksa saya pilih satu pertanyaan terakhir ya ini pertanyaan yang cukup bagus saya rasa untuk menutup sesi kita hari ini kan kita sudah mendengarkan topik dari kedua pembicara kita banyak yang tertarik dengan biomedisin tapi ada juga yang melihat betapa kompleksnya biomedisin itu ya dan mungkin sedikit merasa terintimidasi gitu ya mungkin kakak-kakak bisa sharing sedikit gimana sih pengalamannya belajar di biomedisin S1 di I3L boleh dari mungkin kak Gio dulu Jujur pengalaman di I3L itu juga gak mudah karena terutama saya dulu kan dari sekolah biasa bukan sekolah internasional dan di I3L full bahasa inggris jadi tahun pertama ada waktu itu dosen internasional ngomongnya juga susah dimengerti jadi saya ingat banget ada satu kelas jadi sampai tiga minggu saya baru akhirnya ngerti kira-kira dosen yang ngomong apa dan lain sebagainya memang berat saya jujur aja memang berat tetapi di sisi lain saya selalu melihat apa kontribusi saya di bidang tersebut terutama ketika saya di tahun-tahun terakhir ketika saya sudah tahu saya mau ambil tumor biology saya memang tertarik di cancer research terus sekarang saya lanjut di cancer research juga untuk S3 saya jadi seperti saat ini saya penelitian kanker prostat saya seringkali diskusinya itu tentang oh ketika pasien itu nanti datang ke klinik yang mereka lakukan adalah scan ini scan ini scan ini lalu apakah scan-scan itu cukup lalu apakah informasi bisa didapatkan dan lain sebagainya jadi saya selalu kembali lagi ke big picture-nya apa kontribusi saya bagi pasien yang mengidap penyakit ini karena bagi mereka mungkin penelitian kita hasil penelitian kita ini adalah jalan terakhir untuk mereka jadi saya selalu berusaha melihat big picture-nya sih ke depannya itu apa dan saya pengen ada kontribusi kontribusi nyata dari apa yang saya lakukan untuk pasien-pasien yang juga yang menyidap penyakit-penyakit tersebut iya luar biasa luar biasa Kak Gio ya memang betul sekali ya kita harus ingat ini kita belajar biomedicine bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain ya untuk pasien untuk masyarakat bahkan untuk keluarga kita untuk Kak Oktalia mau menambahkan pengalamannya di biomedicine masih di mute Kak Oktak jadi ya mirip juga sih sama Kak Gio aku pun merasain sulitnya beradaptasi ya terutama sebelumnya bukan sekolah internasional kemudian masuk ke IPL yang basisnya internasional apalagi pelajarannya pun juga lumayan kompleks ya yang aku rasakan adalah sepanjang pelajar itu lebih jadi menemukan interestnya apa sih jadi saya di awal cuma tahu oh interested di biologi pas sikofisika 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 pengen ada kontribusi ke kesehatan masyarakat nah jadi kemudian juga ada interest di laba di rumah jadi awal-awalnya adalah mencari tahu jatuh diri itu sih jadi apakah memang interested ke satu hal atau hal lainnya menurut aku advantage dari biomedicine adalah kita memiliki banyak banget option kalau misalnya yang ternyata nggak cocok untuk belajar riset masih banyak hal yang bisa kita pelajari di biomedicine kemudian juga kalau aku sendiri pastinya juga selama ini belum produk ini di riset memang mungkin seperti kajio gitu ya jadi aku emang dari internship gue langsung ikut sebagai analis laboratorium di RSVAD kemudian sekarang juga jadi laboratorium technician yang aku rasakan adalah memang pelajaran-pelajaran ini semuanya pada akhirnya emang akan digunakan di karena kerja tapi memang pasti susah tapi menurut aku jurusan apapun pasti akan ada titik naik turunnya jadi nggak bisa kita membedakan antara balon medicine dengan jurusan manajemen misalnya pasti tingkat kesulitannya itu berbeda tapi balik lagi apabila kita tahu interest kita apa keahlian kita apa dan juga apa yang kita inginkan di masa depan itu bisa menentukan keahlian kita apa kita bisa mengambil suatu jurusan jadi kalau misalnya teman-teman yang bimbang mau masuk biomasin takut susah menurut aku selama kamu ingat lagi apa yang kamu inginkan di masa depan apabila memang benar dalam biomasin kamu mendapat lebih banyak positif ilmu yang bisa diterapkan di masa depan kamu bisa berbagai ranah yang akan dipajari di biomasin dan mungkin pada akhirnya akan dipilih nah menurut aku kamu jalani aja semua itu pasti akan ada pilih terangnya gitu iya iya oke terima kasih Kak Octalia jadi intinya biomasin itu sangat luas ya nanti juga ketika kita mulai mempelajari kita akan menemukan bidang biomasin mana sih yang paling cocok untuk kita ya yang mana yang kita paling sukai atau mana yang kita good at gitu ya oke terima kasih banyak Kak Octalia dan Kak Gio atas sharingnya hari ini untuk para peserta tolong jangan lupa ya diisi link presensi dan evaluasinya untuk materi materinya itu sendiri nanti akan dipublish di youtube ya jadi bukan dibagikan satu-satu ke peserta baik saya akan kembalikan kepada MC kita Kak Azalia terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian dan juga pembicara kita hari ini mohon maaf apabila saya ada salah kata ya terima kasih oke terima kasih banyak Miss Dina Kak Octa dan juga Kak Gio atas informasi dan juga pengetahuan yang diberikan pada hari ini terima kasih banyak untuk para partisipan yang sangatlah entusias dan excited untuk mengikuti acara kita nah lia absensi sudah saya bagikan di kolom chat dan saya harap kalian selalu terus menggali ilmu karena ilmu sains itu tidak akan pernah ada habisnya dan selalu akan terus berinovasi oke saya bersama Octalia Gio dan juga Miss Dina pamit untuk diri selamat sore semuanya sehat selalu stay safe and stay healthy bye 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 Terima kasih.